Perangka memperingati HUD ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia Organisasi Masa Kepemudaan 234 SC Kabupaten Cianjur menggelar upacara bendera peringatan HUD kemerdekaan Republik Indonesia Senin Siang Dalam pelaksanaan peringatan HUD ke-75 Ormas Kepemudaan 234 SC mengedepankan protokol kesehatan COVID-19 diantaranya yakni seluruh anggota wajib menggunakan masker dan cek suhu tubuh Bertajuk Bersatu Bangsaku Ormas Kepemudaan 234 SC Kabupaten Cianjur menggelar upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Republik Indonesia di lapangan SMK Otomotif Desa Nagra Kabupaten Cianjur Senin Siang Sebelum menggelar upacara seluruh anggota 234 SC wajib melakukan cek suhu tubuh memakai hand sanitizer dan menggunakan masker Pelaksanaan upacara peringatan ke-75 hari ulang tahun Republik Indonesia ini berlangsung secara hikmat Menurut Ketua 234 SC Korwil Jawa Barat, Ihwan Nes Upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan yang dilakukan oleh 234 SC sebagai bentuk tingginya rasa nasionalisme dan bertujuan untuk mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dari Sabang hingga Merauke Kegiatan ini kita sebenarnya untuk mengingat para pemimpin sejarah bangsa yang besar, bangsa yang mengingat akan sejarah dan para pemimpin bangsa Jadi ini memang harus disentuh semua ke tunas-tunas bangsa untuk mengingat akan sejarah bahwa itu pentingnya sejarah bagaimana bisa mempersatukan para pemimpin sejarah itu dari Sabang hingga Merauke untuk kemerdekaan 350 tahun itu tidak sebentar bertahun-tahun 3,5 abad yang kita rasakan penderitaan-penderitaan dalam negeri ini sangat-sangat pahit maka dari itu kami menandai menandai bahwa ini adalah salah satu pengingat terhadap para pemimpin sejarah kemerdekaan bangsa pesan moralnya mari kita tetap bersatu mengingat dan bercermin terhadap para pemimpin sejarah yang bisa mempersatukan dari Sabang sampai Merauke maka tercetuslah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia maka dari itu kepada anggota semua mudah-mudahan selalu bisa menjaga diri menjaga marwah dan selalu istiqomah konsisten dalam segala hal kita ingin mengingatkan nasionalisme untuk anak-anak muda yang ada di Kianju kita ingin ingatin ke mereka yang namanya pahlawan-pahlawan Kianju yang mungkin banyak orang masih tidak tahu tadi saya sampaikan di dalam sambutan saya saya ingin mereka tahu sejarah kita anak-anak muda ini tahu sejarah kita supaya nasionalisme di dalam hati mereka jadi tambah tingkatlah supaya besok-besok mereka untuk bangsa Indonesia bekerja yang lebih keras biar mereka tahu perjuangan sebelumnya pahlawan-pahlawan kita siapa gitu kita sudah melaksanakan kita ke makam pahlawan kita ke mana sudah bersih-bersih kita sudah cat dan setelah upacara ini akan ada lomba dengan kegiatan lagi kegiatan ada ya ada lomba dengan warga sekitar supaya anak-anak juga sudah tahu bahwa 17 Anggustus itu seperti di mana kita juga akan sampaikan pada hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia para pemuda dan pemudi 234 SC berharap pemuda sebagai penerus bangsa memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme yang tinggi lebih menghargai jasa-jasa para pahlawan terdahulu dengan melakukan hal yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia banyak suka dukanya senang banget sudah jadi panitia untuk 17 Agustus-Pertiga 4 SC berharap ini ini sangat senang sekali semoga negara kita ini semakin maju semakin berkembang para pahlawan ya yang kemudian mungkin lebih mendekatkan lagi rasa-rasa nasionalisme dari teman-teman agar lebih menghargai jasa para pahlawan agar lebih menghargai bagaimana perjuangan mereka dan teman-teman sendiri lebih memilih lebih merasa lebih bikin negara hari setiawan bandung tv sub indo by broth3rmax selamat menikmati